Cara membahagiakan diri sendiri, mengubah perspektif mengambil tindakan memperhatikan diri sendiri. Jika ingin membahagiakan diri sendiri, Anda harus tahu apa yang Anda inginkan dan nyaman menegaskan kebutuhan Anda. Anda juga harus memiliki pola pikir positif, mengambil tindakan untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, dan memperhatikan diri sendiri bahkan seandainya Anda sedang menghadapi minggu yang berat. Yang terpenting adalah Anda tahu bahwa kebahagiaan akan mudah dicapai apabila Anda mau berusaha. Bagian 1. Mengubah perspektif 1. Jadilah orang yang Anda inginkan Jika Anda benar-benar ingin membahagiakan diri sendiri, maka hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menjadi siapa diri Anda sebenarnya. Artinya Anda tidak menjadi orang yang sesuai keinginan kekasih, orang tua, rekan kerja atau teman-teman, tetapi orang yang Anda rasa benar-benar seperti diri Anda sendiri. Jika Anda merasa seolah berpura-pura atau selalu memakai topeng, maka Anda tidak akan pernah bisa menikmati hidup atau benar-benar bahagia. Mungkin Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda tidak menjadi diri Anda yang sebenarnya sampai berhenti sejenak dan merenung. Kali berikutnya Anda melangkah keluar, tanyakan pada diri sendiri apakah Anda benar-benar menjadi orang yang Anda inginkan. Tentu saja, ada kalanya Anda harus bersikap dengan cara tertentu untuk menaati perilaku yang pantas secara sosial, misalnya, Anda seharusnya tidak melompat-lompat di atas meja kerja atau meja sekolah untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Namun secara umum, Anda harus memanfaatkan sebanyak mungkin kesempatan untuk menjadi diri sendiri. 2. Berpikirlah dengan cara positif. Meskipun menurut Anda kadang tidak mungkin berpikir positif, namun menjadi positif bisa diusahakan secara aktif, apapun keadaannya. Jika Anda ingin bisa berpikir positif, yang harus Anda lakukan adalah fokus pada segala sesuatu yang Anda syukuri dan senangi, dan belajar untuk tidak memikirkan hal-hal negatif. Jika Anda fokus berbicara dan berpikir mengenai hal-hal baik dalam hidup, maka Anda akan cenderung merasa optimis. Jika Anda tak sengaja membuat komentar negatif, cobalah melawannya dengan dua atau tiga komentar positif. Berupaya tersenyum tidak hanya akan membuat orang-orang di sekeliling Anda merasa bahagia, Anda pun akan lebih bahagia. Walaupun terkadang mengeluh dapat membuat Anda merasa lebih baik, tetapi bila jadi kebiasaan, maka secara alami Anda akan cenderung merasa pesimis. 3. Nikmati hidup Anda saat ini. Salah satu cara membahagiakan diri sendiri adalah fokus pada dunia yang tepat di depan Anda, alih-alih mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan. Walaupun kadang tidak mudah melupakan kesalahan masa lalu, atau menghentikan kecemasan tentang masa depan, namun semakin Anda membiasakan diri untuk fokus pada saat ini, semakin besar kemungkinan Anda untuk bisa membahagiakan diri sendiri. Anda bisa mengatur waktu tertentu dalam setiap harinya untuk mencemaskan masa depan atau mengkhawatirkan masa lalu, tetapi Anda harus mengesampingkan pikiran itu bila ingin menikmati interaksi hidup sehari-hari. Jika Anda sulit menikmati hidup dalam saat ini, cobalah yoga atau meditasi. Aktivitas harian ini dapat membantu Anda merasa terpusat. Pikirkan tentang hal ini, jadi di tempat kerja ada masalah, dan sekarang masalah itu menghalangi Anda, untuk menikmati waktu di rumah dengan keluarga. Kenapa Anda tidak memisahkan kedua hal tersebut, ketimbang membiarkan kejadian yang satu merusak peristiwa setelahnya? Selain itu, jika Anda lebih fokus pada saat ini, Anda akan lebih bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan, dan akan lebih baik dalam mendengarkan orang-orang dalam hidup Anda. 4. Syukuri apa yang Anda punya Cara lain untuk membahagiakan diri sendiri adalah memprioritaskan rasa syukur. Duduklah dengan selembar kertas dan tulis semua hal yang Anda syukuri, katakan pada diri sendiri, bahwa Anda tidak akan berhenti sampai satu halaman terisi penuh. Luangkan waktu untuk membaca butir-butir syukur Anda itu dengan suara keras, dan sungguh-sungguh mensyukuri semua kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup. Anda bisa bersyukur untuk sesuatu yang penting seperti kesehatan sebagaimana juga sesuatu yang lebih sederhana, seperti kopi enak di kafe favorit pinggir jalan. Biasakan diri untuk membudayakan syukur. Apabila sesuatu yang menyenangkan terjadi pada Anda, catat betapa bersyukurnya Anda akan hal itu, jika Anda memperhatikan segala sesuatu yang harus Anda syukuri. Anda akan menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang bisa membuat Anda bahagia daripada yang Anda kira. Luangkan waktu berterima kasih pada orang-orang atas apa yang telah mereka lakukan untuk Anda, besar atau kecil. Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda memberikan perhatian. 5. Mundurlah selangkah dari situasi Anda saat ini. Cara lain untuk membahagiakan diri sendiri adalah memperoleh perspektif. Ambil satu langkah mundur dan lihat situasi Anda dari luar, memang, mungkin Anda mengalami masalah dalam hubungan asmara atau terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini, tetapi secara keseluruhan, Anda memiliki tempat bernong. Ada cinta dan kegembiraan dalam hidup Anda, dan banyak hal lain untuk disyukuri. Memang mudah merasa menderita ketika ada satu atau dua hal yang salah dalam hidup, tetapi jika Anda ingin membiasakan diri pada kebahagiaan, maka Anda harus berlatih melihat gambaran yang lebih besar. Mungkin ini adalah hal terakhir yang ingin Anda dengar ketika benar-benar merasa menderita, tetapi penting untuk mempertimbangkan bahwa dari luar, hidup Anda mungkin terlihat cukup menyenangkan, meskipun Anda tidak merasa demikian. Bahkan fakta bahwa Anda mempunyai akses ke internet dan bisa menemukan bantuan di sini adalah satu tanda, bahwa situasi Anda tidak seberat yang mungkin Anda pikirkan. 6. Izinkan diri Anda merasa lebih nyaman untuk egois. Salah satu alasan Anda merasa tidak bisa membahagiakan diri sendiri adalah karena Anda selalu mengutamakan orang lain. Sekarang, ini tidak berarti Anda harus mengesampingkan semua orang lain dan hanya ingin menjadi nomor satu, tetapi arti sebenarnya adalah Anda harus mencurahkan waktu untuk memikirkan tujuan, keinginan, dan kebutuhan Anda. Jika Anda selalu menempatkan teman-teman, pasangan, dan anggota keluarga di atas diri Anda sendiri, maka Anda harus mencari cara untuk berkompromi dan membuat diri Anda lebih bahagia. Apabila Anda merasa berada dalam hubungan yang membuat Anda mengorbankan segalanya demi pasangan, bicarakan. Anda tidak bisa menjalani hal itu selamanya bila ingin bahagia. Belajar mengemukakan pendapat Anda sendiri. Apabila lima kali terakhir ini teman Anda yang memilih film yang akan ditonton bersama, sekarang giliran Anda yang memutuskan. Jika Anda mulai menegaskan keinginan dengan hal kecil, Anda akan segera bisa membuat keputusan yang lebih besar. 7. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda merasa senang akan diri sendiri. Salah satu cara mengubah perspektif agar lebih baik adalah menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang, yang membuat Anda merasa seperti orang hebat yang mampu melakukan hal-hal hebat. Jika Anda menghabiskan keseluruhan waktu Anda bersama orang-orang yang menjatuhkan atau membuat Anda tidak percaya diri, dan seakan tidak bisa melakukan apapun sendiri, maka kecil kemungkinannya Anda akan bisa membahagiakan diri sendiri dalam waktu dekat. Nilai situasi Anda Terkadang Anda tidak akan bisa sampai di sana bila belum menentukan faktor apa dalam hidup yang membuat Anda kurang bahagia. Mengambil tindakan untuk membuat hidup lebih baik itu mengagumkan dan membutuhkan kerja keras. Jika Anda tahu hubungan cinta Anda tidak akan berhasil, akhirilah secepatnya daripada menunggu permasalahan selesai dengan sendirinya. Jika Anda sangat tidak bahagia karena membenci pekerjaan, cari motivasi batin untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik. Jika Anda tidak percaya diri atau kurang yakin mengenai beberapa aspek diri Anda, ambil langkah untuk mencintai diri sendiri dengan menjalani terapi, membuat peningkatan kecil, atau dengan menyusun rencana untuk mencapai kebahagiaan. 2. Kelola stres Dalam usaha membahagiakan diri sendiri, Anda harus bisa menghadapi situasi penuh stres yang diberikan hidup. Meskipun Anda bisa mengambil langkah untuk mengurangi stres, namun pada akhirnya, memiliki mekanisme untuk mengatasi stres tetap penting bila ingin bahagia. Upayakan menghadapi stres dalam hidup Anda di awal daripada mengabaikannya dan menunggu sampai meledak tepat di hadapan Anda. Berikut adalah beberapa cara untuk mengelola stres, miliki seseorang untuk berbicara. Baik itu teman, anggota keluarga, atau terapis, Anda seharusnya tidak menghadapi stres sendirian. Cari cara untuk membuat hidup Anda lebih mudah. Jika Anda terus-terusan stres, karena terjebak macet setiap pagi dan harus terburu-buru ke tempat kerja, berangkatlah 15 menit lebih awal setiap hari. Lihat apakah Anda memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Jika Anda merasa 5 tanggung jawab terlalu banyak, lihat apa yang bisa Anda kurangi supaya bisa dikelola dengan lebih baik. Cari rutinitas santai untuk diri Anda. Santai di sini bisa berarti membaca novel yang memikat, jalan kaki yang lama, atau minum teh kamomil. Temukan rutinitas Anda dan patuhi. 3. Luangkan waktu untuk melakukan apa yang Anda cintai. Salah satu cara terbaik untuk membahagiakan diri sendiri adalah memastikan bahwa Anda punya waktu untuk melakukan apa yang Anda cintai, baik itu memasak, menulis novel, atau melewatkan waktu di alam. Bahkan 30 menit sehari melakukan kegiatan favorit Anda di dunia, dapat berdampak besar pada kebahagiaan Anda sepanjang hari, periksalah jadwal Anda dan lihat apa yang bisa Anda lakukan, untuk menyisihkan waktu demi hal-hal yang Anda cintai. Jika ternyata satu-satunya cara Anda bisa melakukan apa yang Anda cintai adalah bangun setengah jam lebih awal, lakukanlah. Selama Anda tetap merasa sudah beristirahat cukup, ini merupakan cara luar biasa untuk memulai hari. Luangkan waktu untuk apa yang Anda cintai bahkan ketika sangat sibuk. Jika Anda begitu sengsara, karena membenci pekerjaan dan seolah Anda menghabiskan setiap detik waktu luang dengan mencari pekerjaan lain, tanyakan pada diri sendiri apakah meluangkan hanya setengah jam setiap hari untuk menulis puisi yang Anda senangi, bisa benar-benar berdampak pada pencarian kerja. Banyaknya kesenangan yang dihasilkan dari melakukan apa yang Anda cintai, akan membuat sisa hari Anda terasa lebih mudah. 4. Tetapkan tujuan dan capai tujuan itu. Jika ingin mengambil tindakan untuk membuat diri Anda lebih bahagia, satu hal yang dapat Anda lakukan adalah menetapkan tujuan nyata untuk diri sendiri dan berusaha mencapainya. Ini akan memberi Anda arah, meningkatkan dorongan, dan mempermudah Anda mencapai kebahagiaan. Membuat tujuan-tujuan kecil untuk mencapai tujuan yang lebih besar akan membantu Anda merasa lebih bahagia dalam proses menuju tujuan akhir. Apabila Anda merasa hanya akan bahagia jika sudah mencapai tujuan akhir, maka Anda akan sengsara di sepanjang jalan. Buat daftar tujuan-tujuan Anda dan coret bila sudah tercapai. Ini akan membuat Anda merasa lebih bahagia dan lebih puas. Tidak ada salahnya menetapkan tujuan-tujuan yang lebih mudah untuk diri sendiri, pada awalnya. Cara ini bisa membuat Anda merasa termotivasi untuk melanjutkan. 5. Tulis buku harian. Salah satu cara membahagiakan diri sendiri adalah menyisihkan waktu untuk menulis buku harian setidaknya beberapa kali seminggu. Ini bisa membantu Anda merenung, menilai emosi, menghabiskan lebih banyak waktu dengan diri sendiri, dan merasa seolah memperoleh perspektif akan hidup Anda. Jika Anda tidak pernah berhenti untuk menuliskan pikiran, atau memperlambat langkah cukup lama untuk berpikir, maka Anda tidak akan pernah bisa memperoleh perspektif. Buat janji dengan diri sendiri untuk menulis buku harian paling tidak sekali seminggu. Ingatkan diri Anda bahwa ini penting untuk kebahagiaan Anda. Baca kembali buku harian Anda setiap beberapa minggu untuk melihat apakah Anda sudah lebih memahami apa yang membuat Anda bahagia dan tidak bahagia. 6. Keluarlah dari rumah Cara sederhana lain namun penting yang harus Anda lakukan untuk membahagiakan diri sendiri adalah keluar rumah lebih sering. Hanya dengan berada di bawah sinar matahari, berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, dan menghirup udara segar dapat membuat Anda jauh lebih bahagia daripada bila Anda terkurung di dalam rumah yang gelap. Mengetik di komputer sampai tangan sakit. Jika Anda bekerja dari rumah atau hanya menghabiskan banyak waktu di dalam rumah, pastikan Anda keluar sedikitnya 2-3 kali sehari sehingga Anda merasa lebih bahagia. Jika Anda keluar rumah, meskipun hanya untuk sesuatu yang akan Anda lakukan di rumah, Anda akan merasa lebih bahagia karena Anda akan berada di sekitar orang lain. Upayakan membuat rencana bersama teman-teman Anda hanya untuk keluar rumah, jangan biarkan diri Anda berkubang atau tinggal di tempat tidur terlalu lama. 7. Buat orang lain bahagia Sudah terbukti bahwa membuat orang lain bahagia akan bisa membuat diri Anda sendiri bahagia. Meskipun hanya memberi bantuan kecil untuk teman yang membutuhkan, membantu tetangga mengurus anjingnya, atau bekerja sukarela di masyarakat, sedikit waktu yang Anda berikan untuk membantu orang lain akan membuat Anda lebih bahagia. Karena Anda merasa seolah bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Jika Anda hanya fokus pada diri sendiri, maka kemungkinan besar Anda akan kecewa, atau tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Biasakan melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk seseorang yang Anda kenal tanpa alasan khusus. Anda tidak perlu memberi hadiah pada seseorang atau melakukan sesuatu yang menyenangkan karena mereka berulang tahun, Kadang perhatian yang paling berharga adalah yang dilakukan dengan spontan. Mungkin Anda berpikir tidak mempunyai waktu luang, tetapi menyisihkan waktu untuk bekerja sukarela hanya 1-2 kali sebulan, sungguh-sungguh dapat membuat Anda senang dan memberi Anda tujuan. 8. Jadikan ruang Anda bersih dan teratur Meskipun terdengar konyol, namun meluangkan waktu untuk membersihkan dan mengatur ruang pribadi, dapat berdampak besar pada tingkat kebahagiaan Anda. Jika Anda meluangkan waktu membereskan kekacauan ruangan, mengeluarkan sampah atau membuang benda tidak bermanfaat, dan menyumbangkan barang-barang berkondisi bagus namun tidak pernah Anda gunakan, Anda benar-benar akan merasa lebih bahagia, karena bisa bernafas dalam ruangan Anda sendiri. Bahkan seandainya Anda hanya menyisihkan 10 menit sehari untuk perlahan membereskan kekacauan, Anda akan bisa merasakan perbedaan besar. Jika Anda tinggal dalam ruangan yang berantakan, tidak teratur, dan bahkan kotor, kemungkinan besar Anda akan merasa tercekik, tersesat, dan tidak bahagia. Jika Anda mengembalikan keteraturan dalam ruang pribadi, Anda akan merasa ada lebih banyak keteraturan dalam hidup Anda. Bagian 3. Memperhatikan diri sendiri 1. Tidurlah yang cukup Jika ingin membahagiakan diri sendiri, Anda harus memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Salah satu kebutuhan ini adalah istirahat yang cukup, jika ingin bahagia, maka Anda harus berupaya tidur 7-9 jam, atau berapapun yang sungguh-sungguh dibutuhkan tubuh. Anda juga harus tidur dan bangun di sekitar waktu yang sama setiap hari, sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk tertidur setiap malam dan terbangun setiap paginya. Ciptakan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan untuk mempermudah tidur. Matikan semua alat elektronik 1 jam sebelum waktu tidur. Jangan korbankan tidur untuk kesenangan. Akan sulit bagi Anda untuk berbahagia bila merasa lelah atau hanya siap tumbang selama 1 atau 2 jam. 2. Cari waktu sedikitnya 30 menit untuk rileks setiap harinya. Anda harus berupaya rileks paling tidak selama 30 menit, sesibuk apapun. Anda tidak bisa menghabiskan setiap detik dalam hari Anda untuk melakukan sesuatu yang produktif, atau kepala Anda akan meledak. Anda harus bermurah hati pada diri sendiri dan meluangkan sedikitnya 30 menit, untuk bersantai dan melakukan sesuatu yang sangat remeh, menenangkan, dan menyenangkan. Artinya bisa membaca majalah gosip, menonton acara TV favorit, atau menelepon sahabat Anda. Apapun yang Anda lakukan, pastikan hal itu berarti dan Anda tahu bahwa Anda sedang memanfaatkan waktu tersebut untuk bersantai. Ini dapat membantu pikiran dan tubuh untuk rileks seraya melakukan sesuatu hanya untuk diri Anda sendiri. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk rileks. Jika Anda rileks dengan berjalan-jalan atau menulis puisi, maka lakukanlah. 3. Makanlah makanan yang sehat. Hal lain yang bisa Anda lakukan untuk memperhatikan diri sendiri dan membuat diri Anda lebih bahagia, adalah memastikan makan 3 makanan sehat dan seimbang setiap hari. Ini akan membuat pikiran Anda lebih tajam, memberi Anda energi, dan akan menghindarkan Anda dari rasa lemah dan lamban. Betapapun sibuknya, Anda harus berhati-hati pada apa yang Anda makan, mengetahui bahwa makanan itu benar-benar akan berdampak positif pada kebahagiaan Anda. Jangan lewatkan sarapan, bagaimanapun sibuknya. Anda harus memulai hari dengan langkah yang tepat, dan mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk merasa senang akan hari Anda. Makan perpaduan sehat dari buah-buahan dan sayuran, protein tanpa lemak, dan karbohidrat sehat dalam setiap makanan. Ini akan membantu Anda merasakan keseimbangan. Anda boleh memakan camilan sehat sepanjang hari, seperti almond, yoghurt, batang wortel, atau selai kacang dan seledri. Ini akan memberi Anda dorongan energi tanpa membuat Anda mengantuk. Tentu saja, semua orang terkadang perlu sesuatu yang manis atau berlemak, Anda boleh memanjakan diri sesekali. Jika Anda tidak pernah mengizinkan diri sendiri makan apa yang diinginkan, kemungkinan Anda merasa bahagia akan berkurang. 4. Banyak-banyaklah olahraga Meluangkan waktu setidaknya 30 menit untuk olahraga setiap hari dapat memompa endorfin dan membuat Anda merasa lebih bahagia dan lebih sehat. Apakah itu berjalan-jalan atau bersepeda? Penting untuk meluangkan waktu berolahraga supaya pikiran dan tubuh Anda merasa lebih sehat, sehingga Anda merasa lebih bahagia dalam prosesnya. Anda dapat mempertimbangkan bergabung dengan tim sepak bola atau bola basket, atau klub lari di lintasan jalan raya, adanya unsur sosial dalam olahraga dapat membuat Anda merasa lebih bahagia. Secara umum upayakan untuk lebih banyak bergerak, pilih tangga daripada naik lift, berjalan kaki alih-alih mengemudikan mobil. Tindakan kecil seperti ini dapat membuat perbedaan besar. 5. Temukan kegembiraan dalam hubungan dengan teman-teman dan keluarga. Meluangkan waktu bergabung dapat membuat Anda merasa lebih bahagia akan diri dan hidup Anda. Tak peduli betapapun sibuknya, meluangkan waktu untuk menanyakan kabar seorang teman dekat, atau anggota keluarga sedikitnya beberapa kali seminggu dapat membuat Anda merasa lebih bahagia dan tidak terlalu kesepian. Pastikan Anda sungguh-sungguh mendengarkan orang itu, membagi perasaan Anda sendiri, dan bersantai sedikit dalam prosesnya. Jika Anda membutuhkan tempat bersandar, seorang teman dan anggota keluarga bisa menjadi aset luar biasa. Namun, teman-teman dapat membuat Anda merasa lebih bahagia bahkan jika Anda memang sudah berada dalam suasana hati yang baik, dengan merefleksikan perasaan positif Anda sendiri. Masukkan paling tidak 1-2 acara sosial ke dalam kalender kecuali bila minggu Anda sangat sibuk. Anda akan heran betapa energi dari orang lain bisa mengangkat semangat Anda. 6. Terapkan metode kebersihan yang baik. Anda mungkin tidak mengira bahwa kebersihan diri memiliki banyak hubungan dengan kebahagiaan, tetapi Anda akan kaget oleh besarnya perbedaan yang akan dibuat perawatan diri dalam hidup keseharian Anda. Cukup mandi atau berendam setiap hari, mencuci rambut, menggosok gigi, dan berdandan dapat membuat Anda merasa lebih positif, tentang diri sendiri dan lebih bahagia secara keseluruhan. Tentu akan jauh lebih sulit untuk bahagia jika Anda tidak mandi selama beberapa hari. Anda tidak perlu menjadi orang berpakaian terbaik di seluruh dunia untuk merasa bahagia. Namun, berupaya dalam penampilan benar-benar dapat memperbaiki suasana hati. Jika Anda merasa dan tampil sembrono, maka Anda cenderung akan sembrono juga dalam bertindak. 7. Miliki waktu untuk memanjakan diri rumah. Jika ingin membahagiakan diri sendiri, satu hal yang bisa Anda lakukan adalah menghabiskan waktu memanjakan diri sendiri di rumah. Ambil izin satu hari dari sekolah atau bekerja dan manfaatkan waktu tersebut untuk rileks, berendam air panas, memakai masker rambut atau wajah, atau hanya berbaring dalam keremangan cahaya lilin dan mendengarkan musik. Murah hatilah pada diri sendiri dan ketahui kapan saatnya bersantai dan memanjakan diri sedikit. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk dipijat atau memijat diri sendiri. Pijatan dapat membuat pikiran dan tubuh rileks, dan membantu Anda menjadi lebih bahagia. Ingat bahwa Anda berhak diperhatikan, sesibuk apapun. Meluangkan waktu untuk memberi perhatian yang dibutuhkan tubuh, akan membuat Anda lebih bahagia bahkan sebelum Anda menyadarinya. Terima kasih telah menonton!